Halo teman-teman travelers, ketemu lagi dengan channel Ginas Traveling, channel dengan isi video seputar short explore, staycation di hotel, tempat makan, yang enak-enak sampai review tempat wisata, like dan subscribe kalau info disini bermanfaat buat teman-teman travelers Jawa Barat, provinsi dengan segudang tempat wisata alam untuk menarik untuk dipunjungi Selain Bandung, ada daerah Subang nih, salah satu kabupaten yang ternyata di Komisi Jawa Barat Salah satunya itu yang dikenal dengan pemandangan gunungnya yang menunjukkan dan udaranya yang segar ya Yaitu dari Bandung kurang lebih 1-2 jam ya, tergantung situasi perjalanannya Tempatnya terletak di dataran tinggi dan dikelilingi oleh pagunungan yang menadirkan pemandangan yang menakjubkan Udah tau dimana? Ya, Alhamdulillah amin Selamat sore teman-teman Travelers ya Kita bertemu jumpa kembali dengan Guinness Traveling Hari ini weekend ya, Sabtu Seperti biasa, mengagendakan untuk camping ground Nah sekarang ada tempat baru, yaitu di Subang nih Udah ada yang pernah dengar belum cium muncul, mountain view Nah, ini lumayan masih tergolong baru Dan masih pemandangan juga bagus ya, maksudnya di sekitarnya Jadi penasaran nih Yang mau tau bagaimana lokasinya seperti apa Keindahannya seperti apa Airnya Soalnya disana ada patah air langsung dari gunung tersebut Untuk selengkapnya, informasinya jangan skip dulu Yuk ikuti sampai selesai Oke teman-teman Travelers Kita melewati jalan alternatif Itu kurang lebih sekitar 25 menit ya Ini melewati jalan Palasari namanya Jalan ini cukup satu mobil dan satu motor ya Jadi tetap fokus dan hati-hati nih Jangan sampai terjadi hal-hal yang saya inginkan ya Ini curung masih gitu tau, Sande Kau diri dan curung masih Kau ada bicara, kau ada dari sana, Pak? Ya Ini jalan 500 meter Tinggal sampai nih, mau belok nih Yang melewat sini Hati-hati mobilnya, remnya Dan fokus ya Karena ini jalannya Satu mobil dan satu motor gitu Nah ini kita udah nyampe nih Lampunya udah nyala Kayak keren sih kayaknya Jadi bener-bener Nying ya Bakal nying ya Tapi lihat di lokasinya nih Udah-udahan Gak banyak berisik Yeay Sudah sampai Jadi ini kita nyampe itu jam setengah enam Dan Udah Keisi semua gitu Tendanya Ini tenda kita nih Yang ini nomor Lima Check-in-nya Kesini ya Laporannya Ke bagian yang ada warung Nah ini tadi Dapet Kupon sarapan Buat tiga orang Terus ada juga Buat Ke Kolam mata air Sayangnya Yang di bagian atasnya Udah penuh Kemarin Pengennya Ambilnya gitu tuh Jadi kalau yang itu kan Enak ada Dek kayunya Walau tidak mendapat kebagian tempat yang diinginkan Oke yang menurut penasaran Kita lihat sekitar ya Tadi WC nya masih bagus Rapi Dan ini juga ada WC lagi Masih rapi Bagus ya Karena baru beberapa bulan Jalannya juga ini Jalannya juga ini udah pake batu krikil Masih konsolanya juga bagus ya Karena pencahiannya juga bagus nih Kayaknya malem bakal Estetik sih Dari belakangnya Rapi ya Bersih Ini kayaknya ada yang bawa tenda sendiri Dari sini Jadi tenda yang Ini namanya tenda Borneo Terus ini Di dalamnya Jadi sebenernya Nggak terlalu tinggi ya Tuh Ini pendek banget Jadi Pendek banget Jadi kayaknya kita cuman kayak Yaudah buat tidur aja gitu Tapi kayaknya bangun tidur Ini Disambut sama mountain view Cantik deh Viewnya Nah ini tampak malemnya ya Kondisinya Estetik ya Dan pendalangannya Cerang banget Penasaran Kita akan bincang-bincangnya Dengan onernya nih Alhamdulillah nih Malam minggu ya Karena booking Padat banget nih Kalau biar beli masih dapet ya Jadi emang harus Berapa hari kan Sebelumnya ini Tentu sih Tentu ya Kalau ini Min tujur ya Min tujur ya Min tujur minimal Kalau hike season tuh Kayak misalkan menjelang libur lebaran Tahun baru Sama libur sekolah itu Kadang-kadang Sebulan kebelakang Tanggal-tanggal itu Udah Udah ke ini Udah ke booking Oke sebentar Kenalan dulu Sebelumnya Ini adalah Bener ya Oh nere Pengelola aja Pengelola Pengelola Bagian Singinjo Mountain view Di Subang Kalau sebelah tau lagi kan Berarti Sebelumnya gimana Sama yang ceminjo Awalnya kita sih Buka di bawah Yang di matahair Dari Agustus Sampai April April 2000 Kemarin Yang viralnya kan yang di bawah Di bawah Cuma teramai Cuma kan karena di bawah Langsung di dekat matahairnya Dan gabung juga tuh sama Gabung sama tamu yang gunungan rekreasi Jadi tamu yang nge-campnya itu Nggak deket Kretusinya Nah akhirnya Setelah kita tinta masukan-masukan Sama yang Komunitas-komunitas camping juga Dan disarankin Yang camping terpisah Jadi biar yang Kalau Yang mau jalan-jalan Kesana aja Jadi yang di bawah itu sekarang Buat rekreasi Buat rekreasi aja Ini kan jarak dari sini ke bawah tuh Disaranku puluh keterangkan Dan kenapa kita pilih disini itu Disini tengah-tengah om Jadi ke bawah dekat Ke curung masinggit juga Dan ini Sebenarnya pas ya Sebenarnya pas sih Sebenarnya pas Dapat kesini ya Pemandangan ke dulu Kelebihannya disini itu Pertama Lebih Private Khusus yang Tamu camping aja Kalau di bawah kan campur Toilet juga kita kan Berman Kalau disini kan Khusus-khusus yang camping Kelebihan yang kedua Disini punya pemandangan Maka ada pemandangan depan Kita tuh kan ada bunung tuh Bunung sanggah Makanya mountain queue kan Jadi pemandangannya bunung Dan pesawokan Terus Itu tadi Dari parkiran juga Yang disini lebih dekat Kalau yang di bawah Waktu itu Dari area parkir Kita ke dalam Ke jalan Oh ini kan Kayak campur van lah Tidak banget Makanya di Ililah ini ya Dari alasan tadi ya Di sini Supaya Yang privasi Punya tempat khusus Jadi gak tergabung Sama yang lain Jadi Yang pertama tadi Harus jauh-jauh ya Mungkin Seminggu Atau dua minggu juga Ya Kayak Separang nih Tanggal 30 Terus yang harus ini kan Misalkan yang Ini kan Camping Apa Bisa disebut kan Camping stand lah Yang udah disediakan ya Supaya Ini bawa apa aja Kayak-kayak Yang harus Misalkan Nah Palingnya Kalau kayak Tenda Tenda Kasur Itu kan udah dari sini ya Dan Sarapan juga Kita udah siapin disini Kenapa kita pilih Nyiapinnya sarapan Karena Saya juga Suka camping juga nih Biasanya pagi-pagi itu Paling males Bikin sarapan Makanya Saya pilih Udah siapin Sarapan Nah Paling kalau yang mau Bawa nih Misalkan Bawa Makanan Buat makan malam Dari rumah Masak-masak disini Kayak bawa Peralatan masak Itu mulai Kayak Comfort Portable Dan kala pun Tidak bawa Mau Sewa juga disini Ada Kayak kompor Jadi jangan Tegut ya Yang buat pemula Di sini Lengkap ya Di sini Bisa sewa juga Warung juga 24 Harganya pun Worth it Pokoknya Bisa terjangkau Semuanya Terjangkau Bisa Allah Piu-nya dapet Suasana Suasana Dapet Besok pagi Kita dapet kabut Di depan kita Ini Maksudnya Sekitar jam 6 Sampai jam 7 Pagi Terkabut Sama santai Keluar matahari Dari sana Dan aktivitinya Kan Biasanya kan Kalau nge-camp Nge-camp aja Ini aktivitinya Kita bisa kemana nih Hari pertama Misalkan Kita bisa ke Curug Masjid Minap Hari keduanya Sebelum check-out Kita ke Mata air Jadi ada Aktivitasnya Ya itu ya Ditambah lagi Kelebihan berikutnya Strategisnya Ada wisata Yang bisa di-explore Berarti Emang awalnya Udah tau ya Ada curug Masjid Sama Cimincur Nah itu kan Kunjungannya itu Datang pagi Sore pulang Hanya Sebatas itu aja Sebatas itu aja Kita sempat pakem Karena kopir Itu Sudah 2 tahun Nah setelah Kopir Baru kita Pokdarwis Bikin inovasi Namanya Camping Jadi Nah ini Camping itu Bagian dari Akomodasi lah Yang biasanya Di sitamu itu Nginatnya di homestay Di rumah warga Karena Kopir juga Rumah warga Pada gak mau kan Dendepin Karena kita Beralih ke Camping Nyobahin camping Tahun kemarin Di bawah Terkata Alhamdulillah Banyak peminat Cuman kita juga Konservasi Matairnya juga Jadi biar Gak terlalu rame Kita kesain Biar terjaga lah Berarti Ini gak asal Menemati Yang kaya Cepat Berhitung kan Kayanya Yang tetap Dilestarian lah Maksudnya Gak Gak Sekedar Ini yang biasa Justru ini Kalau Dekasi Di air ini Kalau yang ini Ini air sawah Karena kan Di depan kita Ini sawah nih Ini kan Air yang Lewat ke depan Tenda ini Air jatah Untuk sawah sini Jadi Memang Dilewatin dulu Larinya ke sawah Cuman melintas Jadi Yang buat temen-temen Yang Yang lagi Nampuan Ata liat Nyucu-nyucu Mountain view Masih asli Ternyata Sampai dimasihin Berkampung Ini loh Inovasi Kita nih Para warga Disini Ini kan Di kolanya Lokal ya Sama warga Disasinya Setelah Covid kemarin Gimana caranya Biar Enak Disasanya Itu Tunggu lagi Kita bikin Happing Dan media Promosinya Kita pake Ngedi sosial Instagram Segala macam Alhamdulillah Bisa dikerima Sementara Di Cimicu Mountain View Ini Kita baru Punya 2 paket Ada paket Pangili Itu jumlahnya Kita baru Punya 8 unit 8 unit Itu Udah termasuk Tenda Pakainya W4.1 Kapasitas 4-5 orang Dalamnya Udah Include Kasur Selimut Dapet Sarapan Tendanya Dipasang Di atas Dek Papan Depan Tenda Ada aliran Soli kecil Itu Range Harganya Di 750 ribu Per paket Udah termasuk Include Ke kuala matahir Paket Yang kedua Ada paket Borneo Itu paket Tendanya Tem 100 Kapasitas 3 orang Nah ini Untuk keluarga kecil Ayah Ibu Sama anak Pas Masih Pas Kualitasnya Sama Kasur Sulimut Dapet Sarapan Juga Dan Include Tiket Masuk Ke kuala matahir Nah bisa Juga Bawa tenda Kamu sendiri nih Buat teman-teman Yang punya tenda sendiri Bawa kesini Juga bisa Nah cuman Kalau di weekday Kan karena kosong Itu bisa Cuman kalau weekend Kalau pas Kemungkinan ada yang kosong Mungkin baru bisa Itu harganya Tidak 200 ribu Per ganda Berarti di tempat Yang Borneo itu Kalau misalkan Gak ada Misalkan Borneo Kosong Ada diisi 3 Masih ada lahan Itu bisa dipakai Bisa dipakai Jadi disarankan Weekday Yang Lebih ke Weekday sih Kita fleksi banget Kalau buat Grup-grupan Area yang Mengenview ini 40-50 Peserta Itu nyaman Jadi kita pakai Tenda yang atas aja Area yang bawah ini Kita pakai lapangan Kayak buat api umun Buat tanggi Mungkin disini Nah terakhir Mungkin Buat catering Ada harga khusus Misalkan kalau catering Banyak nih Pastinya Ada ini gak nih Promo mungkin Ada lah Nanti bisa japrian aja Biasanya promo-promo Aman lah Gatering-gateringan Gatering lah ya Apalagi kan banyak Langsung aja Berarti ya Ke Ngincul Mengenview Di Instagramnya ya Di Instagramnya sama Nanti kontak saya Nanti ada di Omnikas Nanti kita cantumin aja Di deskripsi ya Nanti Tepatnya Instagram Ada dua Cimincou Mountain View Sama Cimincou Mountain View Official Nah kalau yang Cimincou Mountain View Official itu Kita ngebah Di uploadannya itu Bawah Atas Sengglobal Nah kalau yang Cimincou Mountain View Lebih ke yang Cimincou Mountain View Ya Teman Traffler Itu aja Informasinya ya Langsung nih Spesial Langsung Belum pengelolaannya ya Kang ya Siap Siap Gatuh Suami-sami Teman-teman Jangan lupa subscribe channelnya Ya Kemudahan bisa nambah bantu Siap Suka 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 Selalu Selalu bincang-bincang Kita Salat Isa Ya Nah ini Tampak Pemandangan Malamnya Salat Isa Nyaman ya Terdengar Suara Air Setelah muter-muter ya Kondisinya disini Bagus ya Rapi Pencahayaan yang bagus Bisa cocok buat santai-santai Untuk keluarga kecil Sambil berbincang Dan waktu sudah malam Kita Disirahat dulu ya Ini tampak subuhnya ya Lumayan dingin Dan Lumayan pulas juga ya Tidurnya Sub indo by broth3rmax SatBER2 Sub indo by broth3rmax Bepstu Tidur Sudah Sampai And Jah umpung masih pagi penasaran nih pengen eksplor di cimuncul matahirnya ya bening banget sih bener ya keren bersih juga nih dan situasi kemarau ini disini masih banyak ya akhirnya tidak surut gitu walaupun memang kata petugas disini agak ada pengurangan gitu 25% Alhamdulillah pagi ini kita sekitar jam 6-an ya itu di lokasi cimuncul mata air ya jadi disini itu airnya langsung ya dari mata airnya itu bening banget bersih nah yang tampak ini area disini kita ini ya disini itu awalnya dulu campingnya disini karena yang semalam kita interview bersama pengelolanya itu dijadikan sebagai wisata saja jadi campingnya di khusus ya di sana ruasanya keren sih asri ya masih jauh dari kebisingan maupun polusi enak deh airnya bersih enak deh ya ada yang di sana enak deh ya selamat menikmati tadi main air, isi tenaga dulu ya kita nih dapet sarapan diantar dapet 3 botol dan 3 piring juga ya setelah makan kita bersih-bersih, mandi dan kita mau check out ya hampir udah amin, sekarang jam 10 ya hari minggu kita sudah check out dari barusan dan mau menyimpulkan nih dari Ciminjul Mountain View ya yang pertama itu dari segi harga kan ada 2 tipe ya tipe yang pertama itu namanya Family itu 750 ribu dan tipe Borneo itu 385 ribu kalau dari segi harga yang kita dapet ini tempatnya itu Borneo dapet sarapan buat 3 orang dari keseluruhan tempat harganya worth it ya masih masuk gitu tempatnya lumayan estetik gitu bersih, rapih kamar mandinya baru musolanya juga enak nyaman kamar mandinya juga air melimpah banyak ya gitu jadi dari segi harga dan makannya juga banyak ya tadi nasi gorengnya cukup ya dari harga oke yang kedua dari segi lokasi dari kota lah ya bisa dikatakan ini agak ke dalam lagi agak masuk ke lagi jadi agak lumayan jauh tapi dari segi jalannya bagus jadi asfal gitu ya tidak yang perbatuan oke yang ketiga fasilitasnya memadai juga bagus ada macam warungnya juga ya berbagai macam makanan minuman ada lengkap colokan juga ada fasilitas listriknya penerangannya juga bagus mungkin lebih seru lagi fasilitasnya itu biasanya ada ruang terbuka ya kayak malam ini tuh bisa ada api unggun gitu ada tempat duduk gitu banget sentai gitu ya pakai binbei atau dan lain-lain berarti kesimpulannya ini recommended ya oh iya terakhir untuk wisatanya C muncul mata air dari segi airnya memang bersih ya bagus ya ini ya buat menyegarkan ya kalau lagi siang-siang pengen mandi di air alami ya bukan air buatan ini seger banget sih gitu oke jangan lupa pantengin terus dinas traveling bakal hadirkan tiap minggunya yang lebih keren pastinya dari video-video dari video sebelumnya juga dan tempat-tempat yang keren ya oke terima kasih adio Terima kasih telah menonton!